Para Romo, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Rekan-rekan sekalian, kita bersyukur bersama seluruh gereja pada Minggu Pasca yang keempat ini, kita bersama-sama memaknainya sebagai Minggu Panggilan. Dan gereja bersama-sama juga berdoa secara khusus, mohon panggilan untuk mereka yang melayani menjadi Romo, Suster, Ruder, Frater untuk menggembalakan umat secara khusus. Namun demikian kita juga bisa memaknai panggilan ini sebagai panggilan kita bersama. Karena kita percaya sebenarnya kita semua, tak itu menjadi Romo, Suster, Frater, Pelayan, Umat, atau Bapak Ibu sekalian yang hidup berkeluarga, sebenarnya memiliki sisi yang hampir sama dalam panggilan itu. Kita semua dipanggil untuk menghidupi panggilan itu dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup. Sehingga kita akan menemukan makna dari panggilan itu. Nah tentu saja dalam Injil hari ini, Yesus memberikan diri, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawa bagi dumba-dumbanya. Dan gembala yang baik juga mengenal dumba-dumbanya. Tentu perjalanan kita ya, saya sendiri ya sebagai Romo tentu, mengalami liku-liku perjalanan hidup, tapi juga saya merasakan sebenarnya menjadi Romo, itu ya menjadi seorang Bapak dan Ibu untuk umat. Itu yang bisa saya tarik kesimpulan. Kalau saya ya dipanggil menjadi pastor, sebetulnya ya menjadi pastor itu cita-cita yang paling tinggi sudah. Tidak ada cita-cita lain. Tidak ingin menjadi lebih tinggi dari itu. Karena Romo ini ya seperti Anda menerima pernikahan, kami ditabiskan, itu cita-cita yang luar biasa. Kami mesti mensyukuri. Cita-cita syukur menjadi Romo. Menjadi Romo. Menjadi Romo Rikan, menjadi pastor paruki, menjadi Romo direktur di sini. Semuanya sudah itu bahagia. Juga menjadi ayah dan ibu. Saya membayangkan juga kalau saya ini jadi Romo, jadi ayah dan ibunya umat. Setiap kali mereka datang menerima, melakukan hal-hal yang paling sederhana saja. Kalau saya menjadi ibu di paruki, pastor paruki ya saya perhatian saja pada hal yang sederhana. Menjungi umat saya, mungkin yang sakit, yang miskin itu ya yang harus lemah saya perhatikan. Berarti saya menjadi ibu untuk mereka. Ini yang paling penting. Menjadi bapak juga, memberi kekuatan. Di saat umat ya, mengalami don, mengalami penderitaan. Kalau Romo ini mau hadir saja ya, menyapa bagaimana keadaannya. Romo keadaan saya begini. Ya, percayalah. Nanti Tuhan memberi kasih, memberi kekuatan. Itu sudah kekuatan yang luar biasa. Saya kira panggilan kita sama. Kita harus berani menjadi seorang bapak, atau seorang ibu. Anak-anak muda juga begitu. Siap menjadi seorang bapak, seorang ibu yang baik. Menjadi Romo juga, menjadi bapak, menjadi ibu yang baik. Saya kira inilah panggilan kita. Semoga minggu panggilan ini sungguh memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak akan hitung-hitungan. Maka dikatakan oleh Yesus, gembala yang baik, bukan orang upaan. Ketika ada serigala datang, dia tidak akan lari. Dia pasang badan. Dia sendiri yang harus dikorbankan. Maka saya percaya, menjadi gembala yang baik itu, pasang badan. Nggak enak memang. Anda juga dipanggil menjadi gembala yang baik. Bukan hanya kami Romo. Kami Romo lebih-lebih. Tapi Anda menjadi ibu, menjadi bapak. Siap menjadi gembala yang baik bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Dengan doamu, dengan jerih payahmu, dengan hidupmu, dengan mati ragamu. Kamu tidak boleh lari dari kehidupan yang susah. Dari kehidupan yang pelik demi keluargamu. Dengan demikian, saya, Anda, menjadi gembala-gembala yang baik. Minggu panggilan ini menyadarkan kita akan kasih Tuhan. Maka Injil terakhir tadi, Tuhan Yesus katakan di sini. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Yesus memberikan diri karena dia dikasihi Bapak. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang mau dikasihi. Dimiliki oleh Allah. Seperti Bunda Maria tadi. Ketika kita dimiliki oleh Allah, dikasihi. Kita kuat. Kita menjadi gembala yang baik. Kita berani pasang badan. Kita tidak lari dari kenyataan hidup yang pelik. Tetapi kita berani mengasihi. Entah Anda sebagai Bapak, Ibu, Ketua Orka Irni, Ketua ini dan itu. Anda mengasihi apa yang Anda gembalakan dan Anda dipakai Allah menjadi alat pilihan. Hari inilah hari panggilan. Kita menjadi milik Allah. Kita dikasihi Allah. Dan kita menjadi gembala yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.